Hai 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 otolovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Siap bangkit! Skotek legendaris dari pabrikan Suzuki yang cukup populer di masanya. Yang ini Suzuki Skywave siap bangkit kembali nih bro sis. Dan siap tantang Honda Vario 160 serta Yamaha Aerox 155. Wah wah wah, pabrikan Honda dan Yamaha bisa-bisa ketar ketir nih. Gimana nggak ketar ketir coba bro sis? Dikarenakan para sosok all new Suzuki Skywave Reborn ini akan hadir dengan desain yang jauh lebih sporty dan agresif. Apalagi pada kubikasi mesinnya juga kabarnya akan mendapatkan peningkatan juga. Seperti yang kita ketahui bro sis, pada masanya dulu sosok Suzuki Skywave ini bisa dibilang hadir dengan desain dan fitur yang terbilang cukup premium di masanya jika dibandingkan dengan Honda Vario dan Yamaha Mio. Sebut saja seperti bagasi bawah yang mampu menampung helm, kapasitas CC yang lebih besar, hingga desain yang terbilang lebih sporty dari Honda Vario dan Yamaha Mio dengan sekat pada bagian dek bawahnya. Dimana kini desain skutik sporty bersekat baru digunakan oleh Yamaha Aerox? Jadi nggak heran jika sosok Suzuki Skywave bisa dibilang sebagai pelapornya di Indonesia. Sekedar info aja nih bro sis, kabarnya pada new Suzuki Skywave ini akan dibekali desain yang lebih agresif dan sporty, serta tetap mempertahankan desain dual headlampnya namun berdesain lebih sangar. Dan di bagian instrumen juga sudah dibekali dengan panel digital yang terlihat mewah namun tetap memiliki kesan sporty. Nggak cuma pada bagian fairing dan headlampnya aja, pada bagian keseluruhan Suzuki Skywave ini juga berdesain lebih sporty dan agresif. Apalagi di bagian mesin juga akan berkapasitas lebih bertenaga daripada Honda Vario 160 dan juga Yamaha Aerox 155. Hal tersebut wajar aja bro sis, mengingat jika Suzuki Skywave memang hadir dengan kapasitas mesin di atas kompetitornya dari dulu. Nah, gimana nggak ketar-ketir coba dua pabrikan ini jika sosok all new Suzuki Skywave Reborn ini hadir di Indonesia. Melihat gairah pada pabrikan Suzuki yang masih menghadirkan sosok motor terbarunya di Indonesia, seperti Suzuki Bergman 125 dan Suzuki Avenis, nggak mustahil rasanya jika pabrikan Suzuki akan kembali bangkit. Tapi kalau pendapat kalian sendiri gimana brosis? Dan kira-kira kalian tertarik nggak meminang kembali sosok Suzuki Skywave ini? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Mwah! 3 3 4 selamat menikmati